Satu lagi nih, hasil alam Indonesia yang memiliki kualitas unggul. Bagi masyarakat Minang, kayu suran juga menjadi bahan penting untuk dikreasikan menjadi alat musik tradisional. Gendang khas Minang ini disebut gandang oleh masyarakat lokal. Kayu suran sengaja dipilih sebagai bahan baku karena jenis kayu ini tidak melalapuk dan tidak disukai rayap. Agar ketebalan pada setiap sisinya sama, kedua sisi kayu ini harus kita tandai dulu ya. Setelah itu hilangkan bagian tengah kayu untuk membuat ruang pada bagian dalam. Oke deh, sekarang bersihkan sisa kulit kayu pada lapisan luar sampai permukaannya rata. Gendang setengah jadi ini selanjutnya kita lapisi dulu dengan dempul. Fungsinya untuk menutup pori-pori dan permukaan kayu yang tidak rata. Jemur sampai benar-benar kering selama kurang lebih 6 jam. Setelah itu gandang siap diwarnai dengan cat. Alat musik tabu khas Minang ini juga menggunakan bahan kulit sebagai sumber getaran suaranya. Biasanya menggunakan kulit sapi, kerbau, ataupun kambing. Nah, untuk memasang bahan kulit ini pada gandang perlu juga nih menggunakan rotan sebagai penjepitnya. Oke deh, sekarang kita mainkan gandangnya yuk. Hihihi, hihihi. Walaupun hasil alam negara kita melimpah, kalau gak bisa diolah dengan bijak, ya bakal percuma. Bersyukur deh, masih banyak orang-orang yang mau mengkreasikan hasil alam kita sehingga lebih bermanfaat. Kita juga jangan mau kalah dong. Harus kreatif untuk mengolah hasil alam kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.